kalian bangun lintasan di jalan juga ada problem di barang milik negara Anda bangun, Anda selamat bagaimana untuk uksinya memang kami melakukan tindakan-tindakan yang memang diskresi diskresi akan terjadi benturan di implementasi tanggung jawaban dan kebelanjaan akan jadi persoalan oke, baguslah, saya pikir ini ada detailingnya di semua sektor tapi di kereta itu memang kita tidak create itu kalau ada yang lain kalau tidak, nanti saya bisa kalau kita terkait dengan wasit kalau dikara-kara, desainnya prof itu seperti apa? ya, 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 ya saya lanjut ya, sekarang ya cepet aja nih, untuk mancing saya mau mancing diskusi nih menarik nih, teman-teman udah denger sana sini ya mungkin kita perlu istilahnya jahit nih, mana sih yang agak, ini ya agak di tengah lah gitu yang melihatnya jadi mental map kereta ini kita buat mungkin inilah nama sudah saya buat ini mungkin tahun 90 atau 90 akhir ya masih kayak gini lah mungkin kalau mau ditambah ya ada urusan-urusan baru lah yang muncul ya kayak PTMRT, PTLRT, relatif ada KCI jadi, kalau bangun baru bangun baru tapi yang ada ini, aset ini mana-mana, muternya cuma disini-sini aja paling kunci ini tadi yang kita bahas belum ini kelihatan ya BIPPEN ini yang ini ya ini ya masih muter disini aja nih sekarang ini naik banget ini THC nya naik jadi mereka kan punya 28% kira-kira ya mentok 30% dari pengeluaran tuh bayar THC selama ini tapi begitu naik itu bisa jadi 6 kali mas karena THC yang baru itu karena ngitungnya juga salah diapresiasi, kena nanti kita bisa lihat lah sebetulnya penaksirannya sederhana nanti kita lihat nah yang bawah memang ya harus juga melakukan perubahan sama-sama atas bawah ya kalau polisi reformnya memang ini kan sejak tahun 90-an ada World Bank yang mengusulkan skema pendanaan kalau ngomong sama orang Jepang Goyone itu canggih ya pendanaan Indonesia tapi itu kecanggihan di Jepang aja gak kayak gitu orang Jepang komentar gitu ya memang canggih sekali rumusnya lengkap segala rupa tapi prakteknya pangel gitu apalagi ngukur beban ya terakhir-terakhir kita di TV diajak juga sama teman-teman yuk buat alat yang otomatis bisa ngukur beban ya teman-teman dari kontrol dari fisika teknik ya tapi ya nanti yang otomatis saya dipasang juga disana dikiloin lagi kan gak gampang juga saya nanti dulu nih jadi ya ini jadi saya pikir belum seragam ya belum seragam disemua antara kereta, jalan nanti kita lihat ya seperti apa di negara yang demokrasinya dan udah ngulik-ngulik ratusan tahun akhirnya ketemunya mereka kayak apa harus ngatur ini jadi memang kita belum prasaratnya juga belum lengkap ya apalagi kalau ditenderin ya dia lagi-dia lagi sekarang ya BUMN-BUMN kalau ada tender ya orang terakhir mau di karena banyak rapornya merah ya BUMN-BUMN itu mau digabung nanti susah kalau mau tender kurang-orangnya mulai-mulai jadi memang prasarat untuk menuju tadi ya memang ini kan NPM ya memang gak gampang NPM itu yang reformasi itu ya new public management memang ya harus dipisah antara lapis atas, lapis bawah nanti detailnya kita lihat tapi syaratnya ini harus pemerintah bersih dan lain-lain nah ini good governance ya enggak inilah artinya mungkin perlu ada wasif lah yang di tengah itu jadi gini mas konsepnya jadi konsep yang ideal kalau yang di jalan tol itu yang di tengah putih itu kita sebut namanya badan pengatur jalan tol gabung itu dia seolah-olah jadi wasif semuanya dan datang kontrak juga dia nanti swasta yang balikin aset jalan tol diterima juga sama BP, citri untuk kawasan kita punya udah BPTJ badan pengatur transportasi Jabodetabek cuma gak ada giginya omong cuma forum aja duitnya apalagi loh gak bisa cuma ya imbauan-imbauan aja paling ya buat rencana induk transportasi Jabodetabek tapi malah lebih ke Siti Kai DKI ngelawan saya gak mau gini TUD ya saya maunya disini gak bisa ngelawan duitnya pakai DKI makanya itu dilebak dilebak hulus kan udah darel sekarang PT Marti jadi di hampir batas-batas wilayah Nanti mungkin jadi kayak loop ya luar kereta tapi sesungguhnya kan yang lebih padat itu ya mungkin orang-orang itu di daerah sana itu seneng konsep-konsep itu juga belum dilakukan sehingga kita perlu cari gula-gula dong merah ini saya buat merah, kuning, putih putih ini harus jadi wasit lah mediasi dia mediasi nih wasit mediasi jadi fase 2 MRT mau ke kota dari HI loh dari dulu ngomong TOD-TOD ya praktekin dong TOD-nya kalau Mas Wartono ada Indomaret ada Superindu atau Indomaret sebelahnya mau dibuat stasiun MRT iya coba ongkang-ongkang kaki aja ya masak nikmati sendiri nanti kalau udah banyak orang lewat-alangan pokoknya value capture istilahnya value capture itu ya dilakukan di mana-mana konsepnya juga udah ada PRMN ATR, PRGUB cuma begitu ada proyek lagi ya buji coba juga orang ya buji coba juga enggak padahal itu kan dagingnya kan disitu di lahan di tanah di lantai kan dagingnya sama naik ke atas kan gedungnya berapa boleh kalau yang relnya itu ya itu tadi call center jadi belum gitu nah ini bahasa ringannya kan NPM itu new public management ada yang nyetir merah setiring kalau naik sampan itu ada yang setir lalu ada yang ayuh yang kuning harus corporate dong jangan faktornya negatif gitu loh apalagi mestinya ya oh ya istilahnya kok kontributif lah gitu ya dengan mematikan didorong ya tadilah ya olaboratif lah gitu ya tapi kan ya ternyata nggak bisa kan kalau nggak ada yang tengah ini nggak akan bisa jangan mau berpikir dingin nah memang harus di create paling nggak ada embryonya lah walaupun kereta pini belum punya kalau yang di jalan tol kan dia digabung 2 dan 3 ini dia gabung badan pengatur jalan tol digabung sama dia menterinya di atas dirjennya di atas dibawahnya monggo badan-badan usaha jalan tol itu toh ragam-ragam ya mengurus fairness keadilan kompetisi buat kontrak lain-lain gitu nah ini kita belum kenal tugasnya masih diborong putih-merahnya diborong sama dirjen dibawah ya tadi ada BUMN, PTK, lalu ada beberapa lah jadi yang bawah ini sebetulnya nama umumnya service provider apa aja mau kontraktor, konsultan badan usaha BUMN mereka yang bersaing di bawah industri lah industri jadi kalau mau ngatur kereta api ya memang idealnya dimana-mana yang ada mediasi ini kalau nggak ya nggak beres-beres nah ini contoh mungkin kita 100 tahun lagi contohnya Inggris gitu loh UK ya United Kingdom nah mereka kan ada dua rezim memang di dunia nih apakah posenter sama rodanya dia gabung atau dipisah perusahaannya nah Inggris di Eropa dia mau pisah jadi kalau bisa kereta seluruh Eropa itu bisa tembus antar negara khususnya juga barang makanya sekarang di Inggris juga walaupun mereka udah pisah ya itu mereka lagi bangun biar dari terowongan bawah laut itu bisa kereta dari Eropa itu tembus lewat juga gitu sekarang lagi dibangun juga berpanjangan kereta api cepat di Inggris walaupun covid dibangun bedanya disana bangunnya harus menyertakan UKM sebanyak-banyaknya walaupun saya nggak ngerti ya bangun kereta api cepat U2 KM ya yang sekarang kita gimana gitu ya tapi intinya gini jadi kayak di Inggris antara road and rail dan jalan itu regulatornya sama office of road and rail regulator sama jadi dari pojok juga udah dipakam gitu mana yang harus prioritas nih kalau kita ya berlomba-lomba gitu lalu dipisah yang kosenter itu namanya network rail yang tadi aset manager ya namanya aset manager itu ya ini aku mau pake pen ini ini yang kosenter network rail tadinya network railnya Inggris ini untuk profit malah dijual di bursa saham tapi ada kejadian kecelakaan di audit di audit ternyata dia nunda-nunda pelihara rail tak beranjut karena tadi tuh akhirnya bangkrut diambil alih dibiakot lagi sama pemerintah sekarang judulnya network rail itu not for profit jadi kayak perum gitu mas perum jadi yang kosenter itu kayak perum nah yang lain monggo yang roda yang gelinding-gelinding monggo ada service ya ada kontraktor ada operator barang ada operator lumpang gitu kalau lewat bayar tapi lumit memang saya ngebayangin di Indonesia saya ngatur keselamatannya biaya gitu ya apalagi di jam-jam puncak tapi pembelajaran yang bisa diambil saya baca udah lama ini jadi di Eropa itu nggak seagresif di Inggris kayak Sweden lalu negara-negara lain kayak Polandia beda-beda juga walaupun sepakat mau dipisah antara roda dan rail tapi Inggris yang paling agresif jadi dikaji di Inggris juga multi operator itu yang tadi bisa tembus nggak nambah-nambah banyak juga jadi memang di Kretapi ini sangat unik nggak nambah-nambah banyak multi perusahaan roda itu nggak nambah banyak segitu-segitu aja dan sampai sekarang di Inggris juga beda di Jepang kalau Jepang itu memang dia memilih roda dan rail itu satu di bagi wilayah Jawa Barat, Jawa Timur gitu Jepang Timur, Jepang Tengah ada East Central lebih namanya integratif jadi ini masyarakat ini memang kita buka dua-duanya di undang-undang dan atau tadi nah Kretapi Kretapi ini yang canggih lah dia siap segala rupa dia siap segala rupa nah gitu jadi monggo industri Kretapi ini ya memang ini skemanya lah ya jadi kalau ini ya kita ya masyarakat penggunaan itu ya kita bayar pajak ini negaranya lah ya kerajaan kalau di Inggris nah baru ada budget-budget itu tentunya di DPR juga ada menteri